Hai sahabat Femina ketemu lagi dengan saya Syana Tiningmas dan Jansai Utria Hai hari ini kita nggak jalan kemana-mana hari ini kita ada di dapur uji Femina nah teman-teman Femina tadi mohon maaf kami ada sedikit kendala teknis tapi kami udah kembali terima kasih sudah menunggu dan join di live Facebook Femina hari ini nah hari ini kita mau pakai eh ngapain ya sih ada sahabat Femina enggak sih kalau misalkan sekarang itu lagi tren lagi viral sebuah makanan yaitu cloud bread yang ada di tiktok nah emang sih lucu banget ya kelihatannya apalagi warna-warni kayak gitu kan ya Cik ya nah sebenernya yang di tiktok itu kan lucu kayak gitu sebenarnya apa emang buatnya gampang sih Cik gitu ya coba jadi mau ngomong apa nih Cik Oke jadi kita bakal challenge hari ini antara Tria dan Isyana kita bakal bikin dua versi cloud bread dan yang lebih uniknya kita akan menggunakan dua metode satu menggunakan whisk yaitu manual dan satunya lagi menggunakan mixer nah kita akan sweet nih siapa yang kebagian pegel pakai mixer harus ngocok manual karena cloud bread itu sebenarnya adalah menggunakan adalah mereng ya mereng adalah kocok bikinnya harus pakai whisk atau mixer kita kan bikin versi dengan dengan manual dengan pakai alat dan akan bikin dua warna yaitu cloud bread klasik warna biru dan satu lagi warna base warna rainbow ya sekarang juga lagi warna wiri di YouTube semua orang lagi bikin cloud bread warna-warni karena sebetulnya warna klas kan putih ya iya tapi kan karena emang buat lucu-lucuan ya Nah sekarang kita mau bisa mau coba bikin berdua dengan teknik yang berbeda mungkin nanti kalau teman-teman sahabat pemina mau nyoba juga kita bisa mungkin kasih yang bocorannya ya kira-kira harus seperti apa ya Cia karena kalau kita di tiktok ya gampang banget cuman sekian menit sudah jadi sebetulnya ternyata banyak banget tips yang bisa kami share ke salah satu ini gimana sih cara bikin cloud bread yang sukses di sini kita bakal ngobrolin common mistakes kesalahan-kesalahan umum saat membuat cloud bread yang adalah sebenarnya mereng nah sahabat pemina kalau di rumah ada yang mau komentar mau nanya kita di sini sama-sama sharing ini ya Cia kita bukan bumbu juga ya kita sama-sama sharing kali di rumah ada yang punya pengalaman gimana di cloud breadnya kasih tau ke kita nanti kita juga kasih tau ke sahabat pemina nah untuk teman-teman yang udah komen udah bertanya nanti kita ada... paket dari pemina, hadiah dari pemina di rumah kamu oke jadi stay tune jangan ninggalin acara ini harus sampai akhir melihat sampai cloud breadnya jadi dan akan dapat hadiah, hadiahnya apa adalah paket istimewa dari pemina buat dua penanya terbaik oke kita mulai Cia oh iya, yang mau cerita ini sebenarnya sahabat pemina karena cloud bread itu memanggangnya butuh waktu sekitar 30 atau 40 menit jadi tergantung dari jenis open kamu kita udah nyiapin disitu kita udah manggar on proses sehingga kita nggak perlu nunggu lama nanti setelah jadi tapi percayalah bahannya sama bahannya sama bahannya sama secara-cara-cara sama nah cuma sekarang siapa yang kerjaannya? oke, let's go nah siapa yang pakai wish? siapa yang pakai ini ya? kaki oke, sweet dong kita sweet sweet gue kalah iya kamu pakai wish? iya maaf ya, aku ini karena tadi sudah uji coba jadi aku pakai wishm tadi siap, kita langsung jadi bahannya sahabat pemina bahkan dari cloud bread juga khasnya adalah sangat simple itulah kue-kue di tiktok selalu bahannya simple banget kita bisa beli di minimarket 3 putih telur 10 gram maizena atau sekitar 2 sendok teh tepung maizena dan terakhir 30 gram gula pasir jadi gampang banget 3, 30, dan 10 gram nah tentu tinggal ditambahin dengan warna kita punya warna biru teman-teman gampang banget of course tinggal berliru yuklah mari kita mari cuci oke teman-teman maaf maaf kalau saya sampai di tengah jalan ya oke Bismillah ya kita akan sharing sejumlah tips selama kita mengaduk oke jadi kalau cloud bread itu karena dia adalah ini mereng dipastikan teman harus menggunakan nih rahasianya nih kalau di tiktok emang gak ada harus pastikan menggunakan telur yang segar jadi kalau kita nih pergi di dapur restoran pastry chef itu hanya mau menggunakan telur yang segar karena telur yang segar itu usianya masih muda putih dan kuningnya masih solid kuningnya masih solid sehingga kalau kita pecahkin dia gak akan robek kesana kemari aku akan kasih contoh satu ya boleh ha? oh oke kalau kuning telur ya ini tadi saya menggunakan telur yang cukup bagus nih bentar saya aku ya ini tadi saya memisahkan kuningnya kuningnya masih solid nih jadinya waktu kita pecahin dia akan lebih gampang kalau misalkan menggunakan telur yang fresh jadi apa memisahkannya kan memisahkannya juga akan lebih mudah nah gitu ini ya kantornya nih bisa ya kita akan pecahkan satu telur disini nah oke ya nah oke jika telur masih segar kuningnya masih solid masih solid dia gak akan pecah kebayang kalau kamu jadi jangan pakai stok telur di rumah yang kita gak tahu usianya berapa pasti bakal frustasi karena kuningnya bakal nyampur ke putih sementara kalau kita bikin mereng itu tidak boleh sedikitpun ada kuning telur yang menyampur ke dalam putih telur kita kan gunakan putih telur ya kenapa mereng itu anti air dan anti lemak lemaknya adalah kuning telur jadi pastikan tidak boleh secampur apapun hasilnya harus clear seperti ini oke sama tips lain lagi wadangnya kalau bisa wadah kaca atau wadah stainless dan sudah dicuci bersih tanpa minyak dan tidak ada air sama sekali karena tadi seperti Cici bilang mereng itu lawannya itu ya si air sama si lemak itu jadinya kita harus bersih ya ininya ya peralatannya semua harus bersih Cici gue mulai duluan ya soalnya makan waktu lama nah untuk pakai list kita bikin dulu bisa biasa seperti ini nah ngocoknya gak usah ragu-ragu kayak gini nanti gak akan jadi apanya busanya langsung masukkan aja gulanya kalau mau sedikit-sedikit kayak saya gini juga gak apa-apa bagi dua biar biar terus 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 tambahin lagi nah mungkin kalau di rumah ada yang langsung masukin apa semuanya gak masalah misalnya cuma ya oke mulai ya nah udah mulai aku masukin nah ini jadi ketika memulai teknik dari mereng adalah selalu mulai dengan speed yang rendah ini aku rada hijau dikit karena tadi mixer aku adalah bekas mengocok yang putih tapi gak masalah selama gak ada campuran air jadi ketika mengocok mereng pastikan memulai dari speed yang sangat rendah jangan langsung begini tidak boleh itu akan bikin mereng kempes cepat kempes masukkan udara secara perlahan ketika sudah mulai berbuih nah ini ya masukkan gula pasir sedikit demi sedikit oke ya ada beberapa orang seperti Isyara tadi langsung masukin mungkin hanya dua kali langsung masuk semua ya itu bisa juga tapi kalau teman-teman mau tahu teknik terklasiknya dimasukkannya dikit-dikit tunggu sampai gula pasir itu larut lihat saya masih menggunakan speed yang sangat rendah kalau di sekolah masak sebetulnya yang harus dikuasai membuat mereng adalah mengocok menggunakan whisk bukan mixer sebetulnya hasil cocokannya akan lebih bagus menggunakan whisk dari hasil yang telah kami uji coba whisk itu menghasilkan gusta yang lebih lembut jadi kalau kalian mau shortbreadnya mulut lebih bulat gitu ya boleh pakai whisk sebenarnya cuman memang resikonya lebih capek aja jadi kita ini justru kadang kalau kita pakai mixer cenderung terjadi over mix over mix itu adalah ketika kita ngocoknya kelamaan ketika ngocoknya kelamaan telur akan menjadi terlalu kaku ketika kaku akan tulis saat dibentuk adonannya nanti kita lihat ya ini aku mulai dengan speed yang masih sangat rendah aku mulai naikkan speednya ketika sudah mulai naik ya ada beberapa tips yang akan kami share di saat kami memanggang di saat gedai ya ketika kita menunggu roti yang di dalam oven dan kita masukkan ini kita ada waktu sekitar 15 menit kita akan mengulang semua tipsnya jadi jangan khawatir ya sahabat Femina saya akan memasukkan maizena sedikit-sedikit jangan sekaligus masukkan dalam 3 kali atau 2 kali boleh lebih baik lagi jika menggunakan ayakan karena oke semoga suara saya teman-teman sahabat Femina suara saya apakah terdengar suara Tria terdengar sahabat Femina jangan lupa kita ada hadiah spesial dikirim dari Femina buat teman-teman di rumah lihat dia kecapean dong apa kabar di sana udah jadi otot ya tangannya ya ini udah mulai jadi nah tidak terlalu kaku kalau teman-teman kita yang pengisian juga gitu ya mengocok mereng dengan apa namanya kalau untuk dengan misi itu apa hasilnya akan lebih mengocok mereng sebetulnya kalau tadi saya ulangi di sekolah masak harus menggunakan manual tidak boleh berpegang pada mixer tapi tentunya juga kita sudah di industri kita bisa menggunakan mixer karena harus memasak buat skala besar namun seorang pastry chef dia harus menguasai teknik membuat mereng secara manual kalau itu mutlak nah nah maaf saya gila sudah nggak saya capai nah kalau di tiktok kan lihat aja 1 detik sudah jadi ternyata ya oke sekarang pria akan masukin pria akan bikin versi rainbow udah udah karena aku nggak mau over mix oke aku menjaga ini tidak terlalu kaku karena aku punya tiga warna tiga sampai empat warna yang akan aku bikin dan setiap itu akan diaduk lagi kan jadinya aku mencoba untuk tidak terlalu over mix disini aku masukin warna biru seberapa banyak kira-kira aja teman-teman pengen birunya gojreng boleh pakai dikit pakai warna makanan ya jangan lupa jadi ini bisa beli di toko bahan kue nah salah satu tips lainnya untuk cloud bread adalah banyak sekali walaupun dibilang tiga bahan banyak sekali ada empat sebetulnya bisa dibilang yaitu nomor empat adalah vanilla extract yaitu aroma vanilla karena banyak yang kurang suka dengan aroma telur ini karena bahannya telur aja ya nah jadinya boleh kok ditambahin sedikit aroma vanilla nah kalau aku belinya kuwarnanya yang misal gini ini kuwarna ungu ya teman-teman kuwarna ungu tapi ada aroma talas jadi kalau beli kuwarna belilah kuwarna plus aroma ya perasa tuh talas nih ini baunya panis banget kayak bau popcorn butter tau kan teman-teman popcorn butter baunya kayak talas ini kalau yang merah sorry warna pink aku belinya yang aroma frambozen gitu nah kalau biru itu kan kalau di biru itu jarang banget kalau biru dijualnya gak pake aroma jadi memang kalau orang bikin cloud bread klasik biru plus vanilla extract oke ternyata sudah menyiapkan warna orange biru oke silahkan lihat ya itu ya bisa diakan gitu kan anak itu buat teman-teman lihat ini alhamdulillah udah tadi nah ini udah lumayan tuh dia masih lembut tapi ya aduh cantik semoga nanti dia juga pake cantik oke sekarang teman-teman aku kasih liat yang di oven gak? apa kabar yang di oven? yuk pastinya gaik-baik saja oke nih tuh rainbow yes tadaaa satu lagi ya yang warna biru yang sudah kami siapkan di awang supaya teman-teman gak perlu numu terlalu lama ya abra kadabra abra kadabra wow ada awan di dalam oven ku tuh pegangnya lembut banget nih poeng 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 warnanya kurang gondreng gak ci? kalo kurang gondreng buat teman-teman gini warnanya kurang gondreng mah kalo dia tetok itu dia birunya biru banget tambahin biru lagi oke aku tadi aku pake dua tetes sekarang aku mau nambahin setan-teman lagi ya oke kalo buat yang peksi rainbow teman-teman tinggal dibagi ke berbagai macam warna yang diinginkan rainbow gak penuh kayak truly truly warna rainbow aku pokoknya bikin 4 peksi rainbow lah jadi kalo teman-teman liat di media sosial rainbow tuh ada yang koranya sama merah atau biru gitu pokoknya gak begitu di bini tuh ternyata kalo dibilang rainbow color itu kalo untuk makanan ya gak suka lah ya gak suka lah nah oke aku sudah punya ini ya warna bu aduk ya aduknya pelan-pelan sahabat femina supaya tidak banyak udara yang terbuang jadi tetap lembut oke nah jangan diaduk terlalu banyak nah teman-teman ini konsistensinya cukup pas ya tidak jatoh tapi dia gak kaku kalo kamu over mix coba nih nah itu dia cepat nih bedanya yang yang pake mixer sama yang pake whisk yang whisknya jadi lebih lebih lembut ya ci ya iya kalo yang whisk lebih lembut oke jadi teman-teman kalo yang di rumah gak punya mixer no worries tetep bisa bikin cloud bread buat buat teman-temannya atau buat anak mungkin yang punya anak karena kita sudah melakukan uji coba dan korbannya adalah anakku yang mencoba anakku umur 7 tahun dia seneng banget ini dia setiap kali bikin maaf bikin cloud bread dong aku bilang aduh nanti kamu bisul deh udah berapa dia udah berapa telur gitu kayak kayak makan lapis legit bisa bisul enak tapi ini emang kayak kemaren bos kita bilang ini kayak aroma arum manis aku mulai ngebentuk ya geng-geng ini warna biru warna klasik dari cloud bread ya ini karena bahannya simple sangat mudah dilakukan di rumah untuk sisa kuning telur kemaren kemaren kuning telur loh apa yang sih sisa kuning telur bisa kita bikin lapis legit kalau canggih kemaren kemaren aku kan telurnya 3 ya kan berarti ada kuning telur 3 nah di resep donat kentangnya Femina itu butuh 3 kuning telur kalau pas jadinya langsung deh aku bikin donat kentang oke sekarang nah ini adalah proses membentuk cloud bread mengapa tidak boleh overfix agar saat membentuk bisa dibentuk bulat ya kalau terlalu kaku akan sulit dibentuk bulat tetap jadi sih cuma kurang bulat kita pengen bulat yang mulus wah ternyata adonanku jadinya banyak jadi aku bikin satu kedua nah ketika membentuk teman-teman jangan bikin terlalu cepen atau landai bikinlah seperti gunung yang tinggi karena ketika dia dipanggil akan sedikit menyusut dan setelah dimakan akan cepat sekali kepisnya jadi cloud bread ini memang ditujukan sebagai kue yang kecamilannya jadi kemati hangat selagi dia masih bervolume masih gendut gitu kalau teman-teman pernah makan supe nah seperti itulah jadi tidak boleh terlalu lama untuk di diamkan setelah di panggang kan lurus ya teman-teman lihat gunakan spatula silikon atau bisa pakai palet 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 besi yang biasa digunakan oleh pastry chef atau baker ini kalau aku kayaknya bisa jadi dua sebenarnya ya tapi loyangnya tetap silat oke sekarang tria akan menunjukkan cara membentuk yang rainbow pengen yang warna gue dulu mana nih nah kameramen pengen warna apa kameramen yang duluan biru ya kameramennya malu-malu kita taruh yang biru di bawah ngaduknya gak perlu terlalu ini ya ada sebagian biru yang kurang kecampur disini tapi gak apa-apa oke selanjutnya kita kasih pink pasti pink oke ditumpuk-tumpuk berapa sendok dikira-kira aja teman-teman pasti tahu roti boy kan nah kita bayangkan ukuran roti boy tidak perlu di tekan-tekan dulu sekarang ungu ini dengan aroma talas yang tadi setria bilang memiliki aroma seperti popcorn butter ini ya dia gak rata gak apa-apa justru akan menjadi kayak marbling seperti marmer nanti it's okay karena ini makanan just for fun dan justru dengan warna-warna yang unik ini ada marmernya bakal gemesin kita lihat bahkan seperti apa gitu matengnya keluarnya kayak gimana ini ya oke saya gunakan empat warna cukup sekarang saatnya membentuk oke menggunakan spatula silikon yang bersih nah oke aku gini dulu kita aduk-aduk gak apa-apa ini hanya bagian luarnya bagian dalamnya nanti akan rainbow kebayang ya kalau kita lagi di rumah aja pandemic homebaker ada istilahnya pandemic homebaker beker-beker dadakar ketika pandemi nah apakah sahabat femina salah satunya boleh lo silahkan yang mau berkomen mau bertanya akan Tria dan Isiana jawab udah ada komen ya marmin marmin mulus jadi teman-teman lihat ya kalau ini terlalu kaku kita gak bakal bisa kayak serrrr gitu gak bisa eh siapa itu siap oh ini ada pertanyaan telur segar tapi baru keluar dari kulkas bisa tidak ya harus di suhu ruang bisa tapi sebaiknya sih suhu ruang ya bisa gak apa-apa gak apa-apa oke tapi kalau saya kemarin bikinnya yang di suhu ruang oke ini juga di suhu ruang terus dari kristin purnama apakah gula halus bisa diganti seperti gula semut halus bisa maksudnya ini gula halus gula bubuk ya mbak kristin kalau gula bubuk tadi kita juga pakai gula biasa kalau gula pasir biasa gak apa-apa gak masalah ya justru teman-teman mereng itu disukai gula pasir yang bertekstur halus jadi kalau kita kalau di luar negeri ya baker-baker di luar negeri dia akan menggunakan dia tuh punya dua versi gula pasir gula pasir gula pasir biasa seperti kita pakai buat kopi satu lagi yang teksturnya lebih halus itu yang mereka pakai buat baking di bawahnya baru ada gula halus nah teman-teman memakai gula halus gak apa-apa justru dia akan lebih cepat larut ke putih telur dan teman-teman terhindar dari over mixing ya bisa nih ada lagi Ana Widiada ada kalanya diberi tambahan garam dan air jeruk nipis juga pada mereng bila skip atau pengaruh terhadap adonan sebenernya kalau misalkan cuka pokoknya jenis acid itu kan menambah stabil adonan mereng kita jadinya gak apa-apa dimasukin lemon atau cuka ya itu teman-teman ada yang menambahkan acid ke dalam putih telur seperti tadi Isiana udah bilang acid itu bisa lemon bisa cream of tartar dan bisa garam yang sering digunakan di dunia di dapur baking cream of tartar itu adalah acid yang berguna menjaga adonan lebih stabil tapi di resep ini tidak tidak butuh karena itu biasanya digunakan industri dimana ketika mereka bikin souffle misalnya bikin mereng yang ketika ditaruh di meja konsumen masih bulat banget kalau ini kan sebetulnya kue rumahan ketika kita keluarkan dari oven biasanya pasti langsung habis deh anak langsung makan gitu jadinya dia akan bertahan bulat sekitar 5 menit gak masalah kempes dia akan kepes tapi kepes sedikit gak masalah itu kalau yang penggunaan acid itu lebih untuk di industri supaya dia misalnya diantar ke tamunya 5 menit kemudian merengnya atau souffle atau pavlofa lalu tamunya baru makan makan 10 menit kemudian tapi bentuknya masih stabil itu bisa digunakan oke teman-teman bisa dilihat ini sahabat Femina versi biru dan versi rainbow yuk kita panggang dan saatnya kita ngeluarin yang sudah kita panggang tadi sudah jadi kok ya gimana ya dan waktu panggangnya adalah teriak 30-40 menit ketika mencapai bagian luarnya brownie brownie kayaknya yang punya aku agak belum belum terlalu brown ya ci yang gede apa aku gede nah panggang itu juga kita susah-susah gantong ya karena harus tahu karakteristik oven kita sendiri jadi kadang-kadang ada yang apa namanya kadang-kadang ada oven yang misalkan kita set 160 atau 180 tapi ternyata setelah dicek suhunya dia di atasnya atau di bawahnya nah itu kita juga harus mengerti simpatnya oven kita di rumah nah ini karena aku baru kenalan sama ovennya jadinya kayaknya ini agak lebih rendah daripada suhu yang tertera aku masih nunggu sebentar nah itu Cici bisa udah jadi tuh kita beralih ke Cici Tria ini ada pertanyaan lagi itu tadi kuwarna pasta enggak pernah kuwarna pasta ya bisa dengar kuwarna alami enggak kemarin aku melihat salah satu temen sahabat Femina juga dia menggunakan kuwarna dari bunga telang jadinya cantur juga kok ya jadi jadi sebetulnya ketika kita membuat mereng dan mengocok putih telur sudah stabil ya itu dia sudah cukup mekar ya itu kita bisa gunakan kuwarna dari air ini pun sebetulnya kuwarna yang kita gunakan itu namanya berbasis air water-based coloring ada oil-based coloring dan water-based coloring semuanya ini adalah water-based dalam arti ini terbuat dari air saya ingatkan kembali tadi di awal saya bilang mereng itu anti terhadap fat atau lemak yakni kuning telur dan air karena ketika ada dua unsur itu mereng tidak akan mengembang makanya ketika kita membuat sesuatu dengan mereng tapi kalau saya pastikan bowlnya sangat kering nah padahal ini air kok bisa membang karena kami memasukkan kuwarna di saat akhir ketika adonan sudah stabil sudah besar kita boleh menggunakan water-based coloring ada juga tadi oil-based coloring lebih digunakan untuk pembuatan coklat coklat pralin dimana air itu sangat air itu adalah musuhnya coklat juga dan itu biasanya kalau coklat mutlak harus menggunakan oil-based coloring air telang tadi bunga telang kemarin Kisiana bilang salah satu chef lokal menggunakan air bunga telang tidak apa-apa karena dimasukkan di saat akhir ketika merengnya sudah stabil baik nah ini ini dia udah agak sedikit kempes ya emang dia cepet banget kempesnya jadi kalau misalkan kita mau foto-foto di instagram di tiktok itu harus emang bener-bener pas habis keluar dari itu ya ci ya ya lihat ini dalam hitungan 2 menit kami ngobrol sudah terjadi kempis tadinya sangat solid makanya kami mengingatkan teman-teman saya ulangi kembali perlu bikin adonannya yang tinggi kadang ada yang bikinnya landai sekali dan ini cepet banget kempesnya ini lihat jadi tepung maizena itu digunakan sebagai pembuat kokoh bukan tepung terigu yaitu tepung maizena oke sekarang kita robek ya boleh kalau punya isiana belum belum masih dia masih wiggly wiggly jiggly jiggly oke soalnya aku baru kenalan sama si opening tunggu ya selamatkan ina biasa gunakan kertas roti teman-teman mutlak bukan loyang yang diolesi oleh pentega jangan gunakan kertas roti oke oke nah ini siap kita akan robek ya kalau di kim aromanya apa wangi seperti gula yang gosong yang hampir gosong karamel ini udah udah dikasih perasa tadi kan ya gak oke oke yuk dadaaa wow oke capek 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 eh 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 wuh jadi oke seperti apa teksturnya teksturnya kalau kita lihat spongy seperti sponge cake seperti bolu namun dia ada lengket-lengketnya juga karena memang didominasi oleh telur dan gula ya seperti arum manis oke kita coba seperti makan awan seperti makan awan emong dicudokan makan apa coba ya enak enak ya kalau ini kemarin aku bikin di rumah dan putih telur eh eh putih telur gula dan putih telur gula dan putih telur gula dan maizena karena tidak ada yang tambahan aroma jadi rasanya tuh amis banget jadi emang disarankan untuk misalkan kalau gak mau ngasih peluwarna kasih vangili atau perasa apapun soalnya kalau misalkan gak pakai itu eh amis apalagi kalau orang-orang yang sensitif dengan bau amis itu agak kurang menyenangkan jadinya lebih baik pakai ee warna kota perisa ya oke sekarang kita saatnya memanggil yang biru ya karya Isyana wow ini dia ini dia ini dia bentar Ci Isyana post dulu tuh dengan ini aku mau masukin yang ini bentar ya teman-teman kalau Cidi Cidi ingin aja dua yuk oke jadi 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 Mas Michael boleh minta tolong foto sebelum sebelum dia teman-teman lihat dalam hitungan 2 menit dia akan kempes tapi kalau ini mirip seperti Odi Boy ya jadi yang dikejar adalah warna keemasan nah lihat cepet kan dia langsung tuh tuh lihat dia wing-wing-wing-wing-wing-wing-wing-wing-wing-wing saatnya bukti ya kita aduh tapi ini mau dimakan supaya ini ngumbel banget teman-teman sahabat semika inilah live, beginilah adanya harum sih wow wow kita buka ya gak dipotong ya bismillahirrahmanirrahim mas michael satu udah satu, dua, tiga wow boleh tekan ya boleh aku harus tunjuk tangan kok aduh nunggut banget wow masih anggut-anggut siapa yang mau coba ayo tunjuk tangan sahabat webinar siapa yang mau nyoba ada yang pertanyaan jangan lupa kita sebentar lagi akan mengakhiri acara akan umumin dua pemenang terbaik oke ibu produser silahkan mencari dua pemberi pertanyaan terbaik nah kalau yang ini mungkin karena tadi kan rasanya bervariasi ya jadinya agak agak tertutupi ininya telurnya nah ini aku yang ini masih agak telur iya 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 kan berarti kalau ngasih perisa ditambahin dikit lagi tapi ini pun sebetul udah gak apa-apa kalau kita gak pakai aroma vanila ini bagian warnanya enak banget karena dia paling gosong rasanya seperti karamel ya ini enak banget kalau sahabat Femina coba bikin di rumah jangan lupa tag ke at Femina Magazine di Instagram Story kasih lihat kita hasilnya apakah segampang di TikTok pasti bisa sukses dong karena kita udah share semua tipsnya buat kamu semua enak 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 banget mau coba pak mau coba lihat ya kalau tadi aku udah ada napsu kasih pewarna birunya jadi biru gonjreng ini birunya alim guys ya very soft and pastel yang itu wild yang ini suka yang mana suka yang mana lihat pakai whisk tetap bagus banget teksturnya pakai mixer bisa juga tapi I would recommend pakai whisk aja deh karena kita hanya mengocok 3 telur dan itu gak banyak dan kalian bisa whisk kalau gak bisa lucu-lucuan sih apa sama temen gitu kan aduk bareng siapa yang dulu iya atau coba coba bikin lomba bikin lomba bikin ini aduk paling cepat siapa lucu deh nah ada apa itu Cici nah temen-temen coba di rumah ya kalau yang ini agak mendingan daripada yang kemarin aku buat karena sudah ada perasaan baik oke Cita akan menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Femina tadi beberapa udah di apa namanya udah dijawab ini ada pertanyaan lagi dari Rajasat ini selain gula bisakah ditambah ditambah bisa cheese powder untuk memberi rasanya cheese powder cheese powder itu konsensatifnya kan apa berat ya jadinya mungkin dia kalau misalkan mau coba kita juga belum pernah coba sih cuma kalau misalkan coba kasihnya sedikit aja soalnya karena dia kan berat ya jadinya kalau misalkan udah dipanggang takutnya dia akan kepis maka kalau misalkan belum dipanggang kita belum coba juga mungkin mungkin nih perkiraan karena dia berat dia merengnya tidak akan kembang tinggal dicek itu Rajasat yang digunakan cheese powder apakah misalnya seperti parmesan powder parmesan parmesan bubuk bisa digunakan sedikit pasti akan enak banget aromanya harus pastikan saja adonan sudah mengembang dan dimasukkan di tekanan akhir selain itu atau apakah Rajasat menggunakan cheese powder yang biasa digunakan oleh UKM untuk bikin snack tahu kan ya kayak cheese toast atau semacam snack-snack itu di toko bahan kue juga dijual cheese powder itu bisa digunakan itu cheese powder itu yang jenis untuk pemberi aroma keju pada snack itu sangat ringan memang dia bubuk itu bisa teman-teman gunakan untuk aroma cheese tapi jika mau menggunakan parmesan powder gunakan sedikit saja karena parmesan powder sifatnya berat dan pastikan saya ulangi memasukkan cheese parmesan powder ada pertanyaan lagi ada pertanyaan kalau mereng kan tidak kempes yang beda sama sute yang kempes selama mengembang boleh dibuka-buka nah mungkin dia agak bingung antara mereng mereng itu mungkin dia kira makanan kali ya tidak kempes mereng itu sebenarnya adalah kosokan putih telur yang mengembang itu itu namanya sudah mereng jadinya mereng itu bukan tidak kempes bukan putih telur yang dimasak tidak kempes itu bukan mereng jadi mereng itu adalah putih telur kocok yang seperti awan tadi itu itu namanya mereng dan kalau membuat adonan souffle itu lebih ringan adonannya kadang ditambahkan tepung terigu pada souffle sedikit sekali sehingga adonannya memang sangat ringki dan selama memanggang souffle dilarang membuka ovennya karena adonannya gampang collapse itu ada pertanyaan lagi ibu produser kalau ada pemenangnya bisa dikabari dengan kita kita akan segera mengumumkannya di akhir acara bagi yang tinggal di DKI Jakarta akan dipilih oleh produser dan dikirim hadiannya ke rumah baik ini ada pertanyaan lagi kira-kira inovasi apa yang bisa ngilangi bawa tulurnya selain dikasih perasa tadi sebetulnya sudah ada ide dari salah satu sahabat feminine bertanya itu menggunakan cheese powder tapi pastikan menggunakan cheese powder yang dijual di toko bahan kue bukan di supermarket ya di toko bahan kue dimana mereka menjual berbagai macam bubuk aroma dalam butuk bumbuk yang bisa dicampurkan ke adonan apapun termasuk adonan yang seringan mereng ataupun di telur itu bisa kalau teman-teman mau memberikan aroma bubuk kopi bisa oke bubuk kopi tapi sedikit saja atau mungkin aroma coklat bisa juga selama di dalam bentuk bubuk walaupun mau ditambahkan misalnya kopinya mau dilarutkan itu bisa banget diberikan seperti tadi saya ulangi kembali diberikan di saat akhir di tahap akhir apa lagi ya aroma aroma orange yes teman-teman bisa menggunakan aroma orange bisa ditambahkan parutan kulit jeruk gunakan sedikit saja pasti sangat wangi atau teman-teman bisa juga menggunakan oil orange oil lavender oil banyak banget kalau cari toko bahan kue banyak banget berbagai macam aroma teman-teman bisa eksperimen tapi kalau pun tidak punya apa-apa seperti yang yang Isyana lakukan dicoba sebelumnya mau polos pun gak apa-apa karena sebetulnya udah ada rasa caramel yang enak menurut saya dari permukaan cloud bread yang gosong ini ada pertanyaan lagi saya mau udah kepes ini kepes ya teman-teman dalam masih emang cuma luarannya seperti ini ini juga luarannya seperti ini teman-teman bisa expect tapi biasanya kalau ini saya ulangi kembali abis dipulang dari oven pasti langsung berhabis karena paling enak enak enak-enak luar dari oven panasnya gak segitunya masih kita bisa nah ini ada pertanyaan lagi dari Lily ciri-ciri yang overmix gimana kah? ya ciri-ciri overmix adonan adalah tentu satu adonan menjadi terlalu kaku oke jadi misalnya kayak gini kan ini ya namanya mereng ketika dia ini ditambah ke kepala gak bakal jatuh itu namanya mereng ya oke dia soft atau dia kaku dia sama-sama udah jadi kayak gini tapi kalau overmix akan keluar air oke jadi albumen di dalam putih telurnya akan memisah sehingga tanda-tanda overmix adalah ikan kita ngocok satu terlalu kaku dua adonan menjadi berair ketiga adonan crumbly atau crumbly itu seperti berpasir atau ada gundukan-gundukan kecil dan itu sangat kelihatan kalau kita kan membentuk kuenya kalau kita giniin set ada kayak pasir-pasir gak smooth gitu gak smooth ketika dimakan gak kelihatan bedanya ketika kita akan membentuk adonannya menjadi sulit karena terlalu kaku bayangin ketika kita mau membentuk tanah liat yang terlalu kaku susah kan mau dibikin bulat dengan tanah liat yang masih sangat lembut bisa kita membentuk sesuai yang kita mau seperti itu pertanyaan lainnya dari Sarah Pemina tadi udah ya yang ini ya yang bau telur udah tadi ya terus apa lagi pokoknya teman-teman jangan share ya apakah pengaruh pengaruh suhu ruang terhadap produk mereng pengaruh gak suhu ruang sama produk mereng kalau roti kan kita sangat pengaruh ya karena dia ruang suhu ruangan pengaruh gak sama mereng kalau suhu kan roti kan karena ada ragi jadinya kan dia kan pengaruh suhu ruangan cipta ini kalau mereng oh enggak enggak kok beda dengan tempat warna sama tempat dingin sama aja beda dengan coklat handling kalau kita bikin coklat atau misalnya ketika kita bikin roti biasanya kalau kita bikin roti itu kita menjaga adonan tidak menjadi terlalu panas nah itu biasa sangat membantu kalau misalnya kita bikin roti adonan roti dengan ragi di suhu yang lebih biasanya itu itu tapi perbedaannya sangat sedikit lah itu tidak bisa tidak terlalu signifikan yang signifikan itu adalah ketika kita membuat coklat handling coklat handling itu coklat handling di saat proses pembuatan dan di saat coklat itu sudah jadi misalnya kalau coklat sudah jadi suhunya panas tentu coklatnya menjadi terlalu coklat yang dan tidak nah jadi ada pertanyaan lagi apakah bisa pakai oven handling oke teman-teman bisa coba tapi seharusnya bisa cuma yang perlu diperhatikan adalah suhunya karena kalau aku kemarin di rumah sebenarnya pakai suhu bawah aja api bawah aja gak masalah cuma karena kita kan maunya adalah si mereng ini dipanggang di dalam suhu yang tidak terlalu tinggi tapi dengan roti yang agak lama supaya dia apa namanya lebih kokoh gitu jadinya nah itu yang harus teman-teman di rumah kalau misalkan pakai oven tankering harus diperhatikan banget apinya nah kalau tips dari chef Doni kemarin pas bikin roti sobek kalau misalkan punya oven tankering di rumah beli termometer yang emang untuk ukur suhu oven di dalam oven nah taruh disitu jadinya kita tahu suhunya berapa dan itu apinya juga harus di apa ya dijaga karena kalau misalkan dengan api yang sama tetapi dengan waktu yang lama kadang-kadang suhunya bisa naik turun bisa naik jadinya harus kita apa namanya pintar-pintar mainin apinya nah gitu bahkan kemarin sebetulnya di youtube kalau teman-teman lihat tutorial di youtube ada juga yang menggunakan wajan datar oh iya teman-teman bisa karena sebetulnya menciptakan konsep oven kan ya dia ditutup jadi teman-teman misalnya punya wajan yang cukup besar bisa panggil kertas wajannya tapi tentu jangan langsung kertas wajannya harus dialasin dengan kertas roti dan jaga apinya kecil sekali atau taruh kertas rotinya di atas rak kawat kawat yang bulat lalu tutup tapi kan karena ini bentuknya tinggi ya kan susah kita mencari jajannya kalau wajan yang panci berarti kita gunakan panci pakai api yang kecil gunakan kertas roti dan agar tidak langsung kertas rotinya nempel ke wajan berikan rak bulat lalu tutup oke dan juga perhatikan terus apinya harus stabil supaya tidak gosong bisa dilakukan kok apalagi ini sebetulnya makanan hiburan iya untuk have fun kita bisa mencoba dengan berbagai alat yang kita punya karena kawasan sebetulnya hanyalah memanggang dengan oven tidak seperti misalnya kita mau bikin sejumlah kue lain yang harus ada steamnya dalam ovennya atau api atas bawah harus berbeda sungguhnya ini enggak ini simple banget untuk teknik panggara tadi pastikan mereng itu lebih kokoh kalau menggunakan api yang sangat rendah kami menggunakan 150 derajat celcius dan dalam waktu yang lama 30 atau sampai 40 yuk sekarang saatnya kita melihat punya cici udah jadi apa kabar kayaknya punya aku belum oh karena tadi aku ngasihnya terakhir ya belum ternyata belum oke udah nah ini sudah sudah dipilih oleh ibu produser kita pemenang dari penanyaan hari ini yaitu jeng 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 siapa ya tutup mbak Ana Widiada selamat ya mbak Ana dan mbak Lili plus di lo wati oke oke nah oke pemenangnya Ana Widiada saya ulangi Ana Widiada silahkan DM Facebook Femina Femina Media berikan biodata kamu berupa nama umur nomor telpon alamat email dan juga alamat kirim untuk kamu mengirimkan untuk kami mengirimkan hadiah dari Femina ke lokasi kamu di BKI Jakarta juga satu lagi dari Lili Susi Lawati terima kasih telah menonton terima kasih juga sudah memberikan pertanyaan yang sangat menarik juga lakukan DM kirim biodata kamu yaitu nama umur nomor telpon alamat email dan alamat kirim agar kita kirimkan hadiah dari Femina oke segera kami tunggu dalam 24 jam setelah acara ini berakhir kalau belum menjawab gugur Femina akan mencari pemenang lainnya oke pastikan agar Ana dan Mbak Lili terima kasih sudah nonton DM kita segera ya untuk berita tadi baik ada kata-kata terakhir dari Femina terima kasih banget sudah nonton acara ini ya oke sama Femina itu tadi kita berdua bereksperimen dan challenge bikin cloud brand yang sekarang lagi viral gak usah pusing-pusing dipikirin mau pakai api atas api bawah pakai oven pakai oven tantri oven listrik oven apa buat saja karena emang ini adalah resep untuk kita have fun di rumah supaya gak bosen selama WFH atau stay at home oke Cici ada yang mau ditambahin oke jangan lupa take ke Femina Femina Magazine kalau kamu sukses gagal atau sukses yang penting adalah prosesnya jangan ragu untuk men-take ke Femina Magazine kalau punya pengalaman baru kasih tau ke kita ya biar kita juga belajar oke sampai jumpa di Facebook live berikutnya saya Terianur Agustina umur diri saya Isya Latigma sampai jumpa bye-bye bye bye Terima kasih.